Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada kali ini saya akan mencoba membuat video tentang ilmu faqih yang referensinya itu dari kitab Fatul Qawribil Mujib syarah daripada kitab taqrib ya mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi sahabat-sahabatku semua baik di dunia maupun di akhirat amin amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang berkata Syekh Imam yang banget alimnya ya Syamsuddin Abdillah yaitu Muhammad bin Qasim Asyafai taqamadahullahu bi rahmatihi wa ridwani mudah-mudahan Allah memayungi ya Allah pada Syekh bi rahmatihi wa ridwani dengan rahmatnya Allah dan keriduan Allah amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillahi tabarukan bifatihatil kitabi segala pujiannya bagi Allah tabarukan bifatihatil kitabi karena mengalap berkeberkahan bifatihatil kitabi dengan membaca Al-Fatihah karena sesungguhnya ya Alhamdulillah tersebut merupakan kawitan jadi permulaan setiap kelakuan yang mempunyai manfaat bagus dan juga akhir dari setiap doa yang diijabah wa akhiru dawal mu'minin dan merupakan akhir doanya orang-orang mu'min di dalam surga yaitu dari sawab yaitu kampungnya pahala ganjaran apa akhir doa mu'min di dalam surga tersebut yaitu da'wahum fi biha subhanakallahumma wa tahiyyatum fi asalam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim kitabu ahkamil toharati kitab menerangkan tentang hukum-hukum toharah atau bersuci wal kitabu lugatan masdarun bimanat dommi wal jam'i kata al kitabu berdasarkan logat itu adalah masdar diambil dari mustaqataba yukatibu kitaban ya itu sulasi mazid itu mempunyai makna kumpul wastilahan ismun li jin sin minal ah kami sedangkan menurut istilah kata al kitab itu mempunyai arti suatu nama tulisan yang menunjukkan jenis dari beberapa hukum amal babu fasmun li nau'in mimma da'kholat tahtadhalikal jinsi ada pun kata bab al babu artinya yaitu suatu bagian ya suatu macam dari sesuatu yang berada di bawah jenis tersebut dan kata toharoh dengan dibaca fatah to waktoharotu berdasarkan logat itu adalah nadofah yang berarti bersih atau suci dan ada pun menurut syarah ya toharoh itu terdapat penjelasan yang banyak minha koluhum sebagian daripada penjelasan yang banyak tersebut yaitu ucapan para ahli fakih fi'lumatus tabah hubi solatu yaitu sesuatu perbuatan yang memperbolehkan untuk melakukan solat apa fi'lumatus tabah itu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayamumin wa izalati najasatin yaitu dari wudu mandi tayamum dan menghilangkan najis setelah melaksanakan keempat tersebut kita bisa melakukan solat ada pun tuharoh ya dibacanya dengan domah to tuharoh maka ia mempunyai arti ya kelebihan air ya kelebihan air yang telah dipergunakan untuk bersuci walammakanal ma'u alatan li tuharoti istadaradal musannifu li anwa ilmiyahi walammakanal ma'u mengingat diganakan air itu adalah sebagai alat bersuci maka kiai musanif pengarang kitab tersebut memandang penting perlu untuk meneruskan untuk menjelaskan macam-macam air tersebut maka kiai musanif mengatakan air yang sah untuk bersuci itu ada tujuh macam mana tujuh macamnya itu yang pertama itu adalah air air langit apa air langit itu air yang turun dari langit air hujan yang keduanya itu adalah air laut air asin air air sungai air sului air air tawar air tawar tidak ada rasa-rasanya air 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 Dan air sumran. Dan air salju. Air es. Dan air dingin. Air embun. Dan berkumpulnya ketujuh air tersebut. Itu dikategorikan. Yaitu dua kategori. Yang pertama. Yaitu air yang temurun dari langit. Dan air yang. Dari bumi. Ada dua air yang turun dari langit. Dan air yang keluar dari bumi. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat-sahabatku. Dimanapun Anda berada. Semoga apa yang telah saya sampaikan. Bermanfaat untuk sahabat-sahabatku. Semua ya. Baik di dunia. Ataupun di akhirat. Saya akhiri. Hadanallahu ya kumajuma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.